Nih, kakak kenapa nih alasannya celah lemasnya sebenarnya? Karena pegel! Ini bukan mungkin sekarang lagi projek bareng sama Wizzan Mungkin udah menggunakan-nguannya belum sih, menggunakan sebagai foto spesialnya Karena kemarin bilangnya, katanya tubuh bareng-bareng aja Iya, ini lagi bareng-bareng nih Panas sih, Shay, tiba-tiba Panas banget wawannya tiba-tiba Aduh deh pokoknya Ada lah pokoknya Gak tau Iya, kenapa kak? Karena gak perlu, karena menurut aku personal life is my privacy Gitu sih, aku gak mau terlalu banyak orang ngeributin masalah privacy aku Capek ah! Kayak ntar nge-post sama ini, protes Nge-post sama ini, protes Aku sudah mengalami itu dari dulu jaman sinetron di Joro Joro nya sampai siapa Ya, sampai setiap hari muka gue ada di infotainment Ntar jalan sama cowok ini heboh Dikiranya ganti-ganti cowok Padahal memang temenan aja ke semuanya kan Jadi, karena hal itu saya trauma ya Biasa gitu, jadi Jadi, sejak itu aku udah males lah untuk ngasih tau personal life aku kayak gimana, love life aku kayak gimana Kemarin kan juga sama yang kemaren juga terbuka banget repot Jadi, udahlah personal life biar aku aja yang tau gitu Karena ribet gini Ntar nih ngasih tau nih pacar siapa Ntar pas putus ribut lagi Yang putus kita yang ribut netizen kan Jadi udah ngapain jadi rahasia kita aja Tapi yang kesepakatan pertama ya kan bisa mau ngasih tau orang gitu Ya pokoknya prinsip aku dari awal personal life is my privacy Jadi aku emang gak mau terlalu yang gimana-gimana banget Karena menurut aku itu juga bukan kewajiban sih untuk kita ngasih tau orang gitu Tapi yang sebenernya sama Irzan apa sih statusnya nih? Aduh deh Aku udah mulai serius sebelum film si disini atau Atau memang Cinlock gitu? Atau mungkin disini? Enggak, kita temenan Karena dia temenan sama Angga, Siva Aku sama Angga sama Siva kan udah kenal dari lama Terus dia syuting sama Pak Monty Tiwa Aku syuting sama Pak Monty Tiwa Jadi emang kita udah ketemu-ketemu terus Dari proyek-proyek yang ada gitu Berarti sebuah proyek ini udah dekat? Dari proyek ini udah pernah Iya Nah dari kalian sendiri gak apa Gak gete gitu kalo misalnya Kakak ditanya tapi gak mengiakan atau apa gitu Aku rasa itu gak harus Aku rasa itu gak harus jadi persoalan sih Karena ngapain itu jadi persoalan gak penting banget Siapapun yang jadi pacar aku Menurut aku Apa yang aku ucapkan ke publik Dan apa yang publik pikirkan terhadap kita Itu gak harusnya gak jadi masalah gitu Udah sedewasa itu aja Siapapun yang jadi pacar aku Kalo misalnya dia masalah Ya berarti dia gak siap Dengan keputusan yang aku ambil gitu Gak siap dengan semua ini gitu Tapi kamu tuh tipe yang Buat sekarang ini buat tipe yang emang Jalanin aja berarti commitment atau gak harus ada hubungan sih? Aku bebas Mau jalanin aja boleh Ada commitment boleh By request Atau mau cuma kayak Kita temenin aja dulu ya Nanti umur segini gue lamar boleh Tergantung tawaran Terus sama diri kayak gitu sekarang Ya itu rahsia Lu yang emang emang pengen urusin ya Bisnis rumah karis lah Karena aku tuh Target menikah aku tuh masih lama Emang kita gak boleh targetin ya Maksudnya jodohnya di tangan Tuhan Cuma tidak sekarang gitu Jadi buat apa Kita mikirin itu terlalu berlarut-larut gitu Udah heaven aja kita lagi tanya berkarir Ya masalah itu urusan kita masing-masing gitu Dan target menikahnya masih lama banget gitu Aku pengen nikah tuh Nanti umur 30 Walaupun ini hanya rencana manusia Tuhan yang menentukan ya Aku gak tau jodoh aku di umur berapa Bisa lebih cepat bisa lebih lama Cuma gak dalam waktu dekat ini gitu Jadi gak terlalu dipikirin banget Ada lagi tapi kan tapi sepumai Dan mulai banyak yang cengin-cengin Itu pasti emang udah sedekat gitu kan Umai mah sama siapa aja aku di cengin loh sama dia Jadi kayak Ya udah lah gitu Memang cerita cintaku Roll coaster ya Jadi bisa menjadi bahan untuk Seris Ya Terima kasih ya